Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sahabat pemuru. Dimanapun kalian berada, baik yang lagi santai ataupun sedang bekerja. Langsung kita para sahabat turupoin disini kami telah melihat dan menemukan. Dan mengambil juga para sahabat. Kalau kita melihat, menemukan, tapi tidak mengambil. Sama juga, bohong para sahabat ya. Langsung saja disini kita telah melihat batu yang sangat menarik. Dan bertanah bening baiduri. Kelihatan seperti ada combong di dalamnya. Namun semuanya itu memang belum pasti para sahabat. Kalau kita tidak memecah batu ini. Namun kali ini kita tidak akan memecahnya para sahabat. Sayang, karena batu ini memang sudah pasti tanahnya baiduri. Yang mengkristal full body para sahabat. Alhamdulillah. Dan kami akan langsung membawanya pulang. Terlebih dahulu kita akan melihat dengan teliti. Ada kandungan apa di dalamnya. Yang pasti bukan kandungan, yang bukan-bukan para sahabat. Maksud kami apakah ada yakut atau combong. Kelihatannya memang seperti ada combong di dalamnya para sahabat. Dan ukurannya sekali lagi. Full daging. Tebal. Besar. Alhamdulillah para sahabat ini temuan besar. Langsung kita lagi mencari. Dan lihatlah para sahabat. Ada yang berwarna merah merona di dalam air. Sangat kontras. Karena batu lainnya tidak nampak para sahabat. Seperti warna air juga. Karena mungkin sudah terlalu lama tidak terjadi hujan di daerah ini. Namun satu batu ini. Ya. Ini dia para sahabat. Berlahan. Dengan sangat hati-hati kita akan mengangkatnya. Batu apakah ini. Alhamdulillah para sahabat. Jekot. Jekot para sahabat. Kakek merah. Kita mendapatkan batu aki geliga. Yang sangat-sangat-sangat-sangat super. Super duper nih para sahabat. Dan ukurannya ini tidak main-main nih para sahabat. Memang benar-benar batu yang full body kristal. Dan ada garis Sulaiman. Sulaiman warna oranye geliga. Dibungkus lagi dengan warna Sulaiman putih. Dipas di posisi sitengahnya tadi para sahabat ya. Akan kita jadikan untuk atas pastinya. Jadikan batu aki. Yang pastinya. Warnanya sangat kontras dan menarik. Seperti kita melihatnya. Seperti apa para sahabat. Seperti makanan yang sangat menarik. Dan membuat kita seolah-olah ingin melahapnya. Namun jangan takut para sahabat. Karena pun kami semuanya disini pemburu aki. Masih tahap manusia normal. Alhamdulillah para sahabat. Sekali lagi ini jackpot. Temuan besar. Wow. Lihatlah. Warnanya. Warna kontrasnya. Bergaris putih. Ada juga bergaris oranye. Hitam. Yang pastinya semua garis-garis yang ada di batu ini adalah garis Sulaiman para sahabat ya. Sekali lagi para sahabat. Ini jackpot. Jackpot kakek merah. Dan ukurannya sekali lagi para sahabat. Alhamdulillah. Sangat lumayan besar. Bisa kita jadikan beberapa batu aki jumbo. Yang pastinya ada satu kepal-kepal tangan kami. Pemburu aki para sahabat. Inilah tempat kita melakukan perburuan kali ini. Maaf kalau tadi di pembukaan kami tidak melakukan. Dan lanjut ke perburuan. Di sini lagi-lagi para sahabat. Kita hari ini dikejutkan. Yang aneh-aneh para sahabat. Selain mendapatkan batu super duper. Ada-ada pula lagi di tengah padang pasir. Ataupun padang bebatuan. Ada buah timun berbuah semangka. Tuh maksud saya ada timun semangka para sahabat. Dan ukurannya sekali lagi. Lumayan besar. Untuk kami santap. Apalagi dalam cuaca yang sangat terik dan panas matahari. Lagi-lagi para sahabat. Alhamdulillah. Lihatlah para sahabat. Ini dia. Kita akan berlahan dan menikmati hasil buruan kita. Tadi setelah mencari. Ini adalah cempaka. Mungkin golongan cempaka madu. Atau solar sungai. Yang pastinya batu ini sangat tua para sahabat. Itu nampak dari giwang. Dan licinnya permukaan batu ini. Ukurannya. Alhamdulillah. Lumayan juga. Ada sekitar kurang lebih tiga jari lebarnya para sahabat. Dan ketebalannya ada satu jari setengah. Luar biasa ini para sahabat. Hari ini kita banyak mendapatkan surprise. Batu aki geliga super jumbo. Dan buah timun atau semangka yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Yang pasti dari pohonnya. Namun itu bukan tanaman warga. Lihatlah para sahabat. Luar biasa. Wow. Wow. Saya sangat tapjuk melihat batu ini. Karena kelihatan begitu kerasnya. Begitu kalau kami bahasa kami bilang sudah sangat tua batu ini para sahabat. Full body. Pastinya kristal. Dan mungkin ada sedikit campuran seperti tempelan di atas batu ini. Tapi tidak masalah. Mungkin bisa kita jadikan juga itu suatu motif. Dan ketebalannya pun lumayan untuk ukuran batu cincin. Dan ini sekali lagi para sahabat. Temuan yang sangat luar-luar daripada biasa. Dan jangan lupa para sahabat. Untuk like, komen, subscribe, dan share video kami para sahabat. Biar lebih bersemangat dalam melakukan perburuan. Di sini kami juga mendoakan kalian dalam keadaan terbaik. Assalamualaikum.